Buat kamu yang ingin membeli HP Xiaomi terbaik, berikut ini GadgetMD akan berikan daftar harga HP yang terdiri dari HP Xiaomi dan HP Redmi lengkap dengan spesifikasi dan harga. Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow-up dan sangat beda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,71 inci. Ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakannya yaitu stok Android alias Android murni. Jadi, HP ini pun tak menggunakan MUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Namun, berbeda dari Redmi A2, Redmi A3 menggunakan Android regular, bukan edisi Go. Sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar. Sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuma ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa laging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry-level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari Mediatek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia, mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial, dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry-level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mitrin sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024 bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset Mediatek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai tel P55 5G di harga Rp 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga Rp 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan tiga kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108MP. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui penstabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telephoto khusus. Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak tiga kali. Ada pun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16MP. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13MP. Untuk sektor layar, Redmi Note 13 Pro 5G tentu menawarkan kemampuan yang memukau. Spesifikasinya ini mirip dengan saudaranya di Poco yaitu Poco X6. Ukurannya sudah cukup luas yaitu 6,67 inci dengan panel AMOLED. Tidak hanya itu, desain bezelnya yang tipis membuat tampilannya terasa lebih lega. Menurut perhitungannya, HP ini memiliki rasio layar ke bodi mencapai 89,8%. Xiaomi menawarkan pengalaman yang seru dengan ultra clear visual. Saat dirilis di pasar Cina pada September 2023, Redmi Note 13 Pro 5G jadi HP pertama yang mencoba Snapdragon 7S Gen 2. Pasalnya, chipset ini juga baru dirilis pada September 2023 silam. Penggunaan chipset ini tetap dipertahankan saat HP ini akhirnya dirilis untuk pasar global. Dengan ada embel-embel S, tentu kemampuan dari Snapdragon 7S Gen 2 ini sedikit berada di bawah dari Snapdragon 7 Gen 2. Penyematan S tersebut juga mengindikasikan bahwa CPU dan kemampuan ISP pada GPU-nya sedikit lebih terbatas. Namun, hal ini justru akan membuat kisaran harganya jadi lebih terjangkau. Desain Redmi Pad Pro memiliki ciri khas layar, frame, dan back cover yang rata. Sisi belakangnya tampak minimalis karena kamera diletakkan begitu saja di bagian bodi tanpa sebuah modul. Bagi saya, tablet dengan ketebalan 7,52mm ini enak dilihat, mau yang varian warna abu-abu atau biru. Penampilannya yang simpel memberikan kesan elegan dan profesional. Back cover-nya yang terbuat dari aluminium punya finishing matte seperti satin. Hal itulah yang membuat sang tablet memberikan impresi yang nyaman saat disentuh, sekaligus mencegah noda sidik jari menempel dengan mudah. Dapur pacu Redmi Pad Pro disokong Snapdragon 7S Gen 2 rancangan Qualcomm. SoC ini telah lebih dahulu dipakai Redmi 13 Pro dan Poco X6 dalam hasanah keluarga Xiaomi. Komponen lain yang tak kalah penting adalah ISP Spectra sebagai pengolah gambar dan DSP Hexagon yang bertugas sebagai prosesor AI. Snapdragon 7S Gen 2 dibuat oleh Samsung Semiconductor dengan fabrikasi 4nm. Redmi Pad Pro menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 bersama dengan RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan UFS 2,2 sebesar 256GB. Banyak orang yang skeptis dengan Samsung setelah SOC buatan mereka, Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1 tidak cukup oke dalam hal efisiensi dan manajemen panas. Namun, Snapdragon 7S Gen 2 berbeda. Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo. Karena itu, SOC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Posisi SOC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3, tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2? Jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya. Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai HP Redmi Series pertama yang menghadirkan layar melengkung. Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis, sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7%. Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik. Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan. Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang. Yang pertama merupakan sensor utama 200MP, memiliki fitur puff segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization. Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8MP dengan sudut keluasan 120 derajat. Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama. Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2MP. Pada Maret 2024, Xiaomi 14 resmi hadir di Indonesia, menandai kehadiran ponsel unggulan dari Xiaomi yang telah diperkenalkan di pasar global pada bulan sebelumnya melalui Mobile World Congress di Barcelona. Bersama dengan Xiaomi 14 Ultra, ponsel ini menawarkan beragam keunggulan di berbagai sektor, mulai dari desain hingga performa kamera. Dibekali dengan konfigurasi triple camera 50MP, Xiaomi 14 menawarkan pengalaman fotografi yang memukau. Lensa Leica Summilux Optical Lens dengan bukaan 1, 6 memberikan hasil yang tajam, kontras, dan berwarna. Kemampuan zoom optik hingga 3, 2x juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan detail yang baik. Layar OLED 6 36 inci dengan resolusi 1, 5K Crystal memberikan pengalaman visual yang memukau. Bezels tipis membuat rasio layar terhadap body mencapai 89,3%, menciptakan tampilan yang luas dan imersif. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi ketiga, Xiaomi 14 menawarkan performa yang tangguh dan responsif. Dukungan RAM LPDDRX 5 dan memori internal Wave S40 juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan multitasking yang cepat. Terima kasih telah menonton!